3 Siliwangi menghimbau agar masyarakat tidak untuk sementara, maksud kami tidak mengkonsumsi ikan dari 3 waduk di Jawa Barat yaitu waduk jatiluhur, cirata, dan saguling karena tidak sehat untuk dikonsumsi. Hal tersebut antara berdasarkan hasil uji laboratorium, air di 3 dan notur sebutlah tercemar, limba berbahaya, dan kotoran lainnya. Berdasarkan hasil uji laboratorium, ikan di 3 waduk di Jawa Barat yaitu jatiluhur, cirata, dan saguling telah terkontaminasi limbah dan kotoran yang dapat membahayakan kesehatan manusia. Kodam 3 Siliwangi menghimbau agar masyarakat untuk sementara tidak mengonsumsi ikan yang berasal dari 3 waduk tersebut. Dari hasil uji laboratorium, ikan dari 3 waduk tersebut telah mengandung zat merkuri, ekoli, dan zat berbahaya lainnya yang dapat mengancam kesehatan. Banyaknya kotoran dan limbah, terutama limbah medis yang dibuang, menjadi salah satu penyebab air waduk tersebut tercemar yang berdampak juga terhadap kandungan dalam ikan yang hidup di waduk tersebut. Jadi pada saat silah terhormi dengan media, Panglima menyampaikan ini sifatnya himbuan, himbuan kepada masyarakat untuk sementara tidak mengkonsumsi ikan yang asalnya dari waduk yang akhirnya berasal dari sungai Citarum, yaitu waduk jatiluhur, waduk saguling, dan waduk cirata. Mengapa? Karena berdasarkan hasil pemeriksaan lab yang dilakukan oleh Kodam 3 Siliwangi, di dalam ikan tersebut sudah mengandung logam merkuri, logam berat, termasuk bakteri E. coli, dan juga bakteri Pesiodomonas aeruginasa. Itu ada hasil labnya. Uji Laboratorium 3 Waduk oleh Kodam 3 Siliwangi merupakan salah satu program untuk menciptakan sungai dan waduk di Jawa Barat yang bersih.